Buya Yahya menjawab Bagaimana saya memberikan pandangan kepada masyarakat untuk menghadapi para habaib yang memiliki kelakuan yang kurang baik dan bagaimana juga saya selaku salah seorang Duryah Nabi Muhammad s.a.w untuk mengajak saudara-saudara sesama Bani Alawi atau Habaib untuk berperilaku lebih baik kepada ajm atau yang bukan Habaib hanya itu saja yang Al-Fakir tanyakan semoga Allah ta'ala beri keberkahan dan kemuliaan di dunia dan akhirat untuk Buya Yahya Baik, kalau ada di antara kita melihat dari Duryah baginda Nabi kemudian melakukan kesalahan pertama adalah yang harus kita hindari memandang mereka dengan pandangan kebencian itu dulu tapi pandanglah dengan makna kasih sayang dan cinta seperti kita memandang anak kita di saat melakukan kesalahan yang menjadi masalah kadang kebencian dan kedengkian kepada ahli baik, kepada Habaib, Duryah Nabi kalau melakukan kesalahan Duryah Nabi langsung dianggap ini ada hati-hati, itu kebencian dalam hati kita kemudian setelah itu pandanglah mereka dengan pandangan yang pertama adalah pandangan kasih sayang dia adalah Duryah baginda Nabi SAW bukan dengan pandangan merendahkan apalagi kebencian kemudian pandangan yang lain yang harus kita hadirkan adalah jadi gini cara pandang cara pandang kita mandang dia sebagai ahli baik Nabi di dalamnya ada darah baginda Nabi SAW supaya kita tidak memasuk wilayah kebencian tadi tidak wilayah kebencian, dendam kadang-kadang ada kebencian kalau sudah Habaib yang melakukan kesalahan sudah mendapatkan rejeki nomblo mestinya dia menangis lipat menangisnya di saat anaknya melakukan kesalahan dia menangis melihat Habaib melakukan kesalahan lebih menangis lagi kenapa itu Duryah Nabi tapi kadang ada sebagian orang yang dikuasai hatinya dengan kebencian kalau ada Habaib melakukan kesalahan sudah ketepuk tangan riang sekali memang Habaib dasar Habaib hati-hati jangan sampai terjadi seperti itu itu adalah Duryah Nabi kalau dia bersalah manusia dia kita melihat kesalahannya sebagai kesalahan kita tegur, kita ingatkan kita angkat, kita entaskan dari kemuliaan agar Nabi bangga dengan kita karena kita telah menolong cucunya untuk selamat bangga Nabi kalau kita biarkan Nabi marah kau mengambil hidayah dariku kenapa cucuku salah kau biarkan saja marah Nabi tapi dengan cara yang indah bukan dengan cara merendahkan baik inilah tugas kita di saat melihat para Duryah Nabi misalnya ada yang melakukan kesalahan awas jangan dengan pandangan kebencian kemudian bagi keluarga ahli bed Nabi sendiri tadi yang bertanya anda termasuk minal Habaib bagaimana? kata Allah bukan saja anda kita semuanya jadi menyikapi mereka harus segera kita tolong dan yang paling mudah dan paling pantas untuk menolong adalah dari keluarga dari kalangan Habaib dulu lebih mudah untuk mengangkat Habaib karena satu martabat satu-satu martabat sama-sama Habaib maka tugas anda sebagai Habaib tentunya lebih dibanding yang lainnya di dalam menolong Duryah Nabi SAW kita semuanya punya kewajiban tentu tapi anda sebagai seorang Habaib anda punya kewajiban lebih kemudian bagi kita semua harus waham kalau kita bisa menolong Habaib dan seterusnya yang kepleset yang menjadi benar maka pahalanya dobel ingat takbir dari guru mulia adalah Kanzun Matfun ahli Habaib Nabi adalah seperti barang kekayaan yang tersimbun jadi gini kalau kita bisa membenahi satu Habaib itu manfaatnya gede sekali kenapa? dia akan menjadi contoh lebih mudah karena Duryah Nabi makanya kalau mendidik seorang Habaib satu menjadi orang alim benar ini lebih banyak pahalanya dibanding yang lainnya karena apa? kalau mereka benar baik akan mudah untuk ditiru begitu sebaliknya dari orang yang dianggap mulia kalau dia melakukan kesalahan gampang mudah ditiru untuk orang lain maka mengangkat mereka menyelamatkan beliau ini adalah pertama kerjaan besar utama dan pahalanya juga luar biasa maka kepada khususnya kepada para ahli Bait Nabi para Habaib ini adalah tentunya dia adalah barisan pertama untuk bisa berbicara dengan orang-orang yang sama Habaib yang melakukan kesalahan kadang selain Habaib tidak punya keberanian mungkin dikuasai oleh rasa hurbat dan cintanya sehingga untuk menegur tidak berani di hati kecilnya ingin menegur tapi kalau sama-sama Habaib lebih mudah dan kata ilah ingat urusan-urusan ini adalah urusan yang pentingnya jangan dianggap sepele ada sakut poinnya dengan Nabi s.a.w. jangan sampai siapapun dari kita ada sedikit terpetik kebencian tertanam kebencian kepada ahli Nabi s.a.w. dan jangan dolem kepada mereka tidak boleh selain dari Habaib dolem kepada Habaib tidak boleh sama Habaib pun juga tidak boleh dolem dengan Habaib sama jangan bukan berarti seorang Habaib dengan Habaib yang lain boleh saya enaknya tidak bisa sama jadi harus dijaga karena itu adalah duriah Nabi s.a.w. yang harus kita muliakan kita cintai dan kita jaga semoga Allah memberikan pada kita mahabbah yang sesungguhnya kepada duriah Nabi dan semoga Allah memilih kita untuk bisa menjadi apa namanya penolong-penolong yang bisa membantu beliau-beliau diantara Habaib yang mungkin saat itu adalah ada kesalahan semoga Allah memilih kita untuk bisa menolong dengan itulah semoga Nabi bangga dengan kita Nabi bangga dengan kita seperti kita telah mengambil hidayah dari kakek mereka hayuk kita sampaikan kebaikan kepada kepada mereka-mereka para Habaib itu sehingga kita benar-benar maksimal di dalam mengabdi dan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh